Jarak antara Nabi Adam AS dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW Assalamualaikum sahabat youtuber Masih bersama saya dalam channel yang semoga bermanfaat untuk kita semua Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar jarak antara Nabi Adam AS dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW Namun alangkah baiknya sahabat klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya untuk memberikan support dan dukungan pada channel ini agar dapat terus memberikan manfaat bagi sesama Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah Atau Tahun Abraha menyerang kota Mekah dan berusaha menghacurkan Kaabah dengan pasukan penunggang gajah Bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi Dengan demikian maka jarak antara kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa AS adalah 571 tahun Sedangkan jarak antara Nabi Isa dan Nabi Musa sekitar 1716 tahun atau 1900 tahun Antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim adalah 545 tahun Dan antara Nabi Ibrahim dan Tufan sekitar 1080 tahun Kemudian antara Tufan dan Nabi Adam bapak manusia yang pertama kurang lebih 2242 tahun Tufan adalah banjir bandang yang terjadi pada zaman Nabi Nuh AS Dengan demikian maka jarak antara kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Nabi Adam menurut pendapat yang akurat dan terkenal Nabi Muhammad SAW Wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Tahun 11 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 8 Juni 633 Masehi Maka apabila masa hidup umur Nabi Adam AS adalah 6.155 tahun Yaitu jarak Nabi Adam ke Nabi Muhammad AS Ditambah 1.386 tahun Yang didapatkan dari hasil 2019 Yaitu tahun sekarang dikurang dengan 633 Yaitu tahun Nabi Muhammad wafat Maka 6.155 ditambah 1.386 sama dengan 7.541 tahun Maka apabila Nabi Adam masih hidup umurnya adalah 7.541 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!